Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Arief Angon ternyata itu kalau ternak ayam kampung dibuat ketelur terus di dalam sistem kandang kandang baterai seperti ini teman ini sangat menguntungkan sekali terutama buat bobot ayamnya karena awal sebagai contoh saya mempunyai ayam diri atau ayam yang pertama masuk ini kan kecil seperti ini maksudnya setelah beberapa bulan ini hampir 4-5 bulan ayamnya jadi besar-besar seperti ini teman bahkan dia produktif sekali bertelurnya ini tuh sampai tidak muat kalau kita keluarkan padahal tempat masuknya dari sini ini saya akan bisa dibukar pasang terus ayam yang kadirnya ini, ini sudah tidak muat saya keluarkan teman sebagai contoh ini ada beberapa yang babon yang udah terlalu gemuk-gemuk tetap bertelur bagus teman tapi postur dan bobotnya itu satu kali lipat besarnya jadi kalau kita masukkan biasanya misal bobotnya satu kilo setengah bisa jadi tiga kilo lebih teman ayamnya sekarang kalau dibuat sistem baterai seperti ini karena benar-benar gerakannya dibatesi terus dia tuh fokus produksi telur dan pembentukan daging kalau untuk ayam kampung seperti ini teman nah kalau bedanya dengan ayam red kalau ayam red tuh semakin lama semakin kecil karena dia benar-benar ayam yang khusus untuk petelur tapi kalau ayam kampung dibuat petelur seperti ini malah justru semakin lama dia semakin gemuk ini bentuknya ini sudah tidak muat saya besok kalau mau mengeluarkan ini ya memang harus dibongkar di atasnya teman ini ada beberapa babon yang udah gemuk-gemuk nih udah 4 bulan nih hampir 5 bulan masuk kandang seperti ini yang dulunya biasanya segini-segini teman udah bebetnya satu kali lipat besarnya beratnya masuknya berat nah ini juga terus yang disini nih ini ini besar sekali teman ini ini dulunya ya ramping ini besar sampai bulunya itu rontok apalagi yang ini ini juga besar sekali ini sudah tidak buat teman kalau kita keluarkan paling-paling besoknya di atas ini gergaji akan dibongkar kalau mau mengeluarkan atau mau mengganti ini baru bertelur telurnya ayam kampungnya nah ini ini sedang bertelur nih dan ini juga teman jadi kalau ayam kampung dibuat sistem seperti ini ini besarnya satu kali lipat tambah besar dari bobat sebelumnya teman nah seperti ini jadi kira-kira kalau teman-teman ingin buat ayam kampung sedang bertelur seperti ini ini sangat bagus sekali teman jadi ayamnya tambah gemuk bisa bertelur ya kan tapi meskipun sebetulnya juga ada jedanya karena dia nyalurinya ya mengeram ya kan tapi jedanya sebentar setelah itu dia bertelur kembali teman kalau bisa sih bertelur ayam kampung yang masih diri-diri seperti ini masih ayam ayam kampung yang belum pernah bertelur dia pasti akan lama sekali bertelurnya seperti itu dan yang jelas ya pemberian pakannya juga harus memenuhi syarat ya kan untuk kebutuhan si ayam kampung petelur seperti ini seperti ayam petelur dan lainnya ada jagung giling dedak dan juga kosentrat seperti ini tapi untuk alam ayam kampung ini tidak perlu dikasih minuman teman karena saya menggunakan sistem pakan basah seperti ini karena saya pernah kasih minum ayamnya gak suka minum ya kan karena udah dengan sistem pakan yang basah seperti ini oke kira-kira sering-sering seperti ini teman tentang ayam kampung bertambah lebih besar dengan sistem kandang baterai saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para peternak selamat menikmati bersama dengan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!